Pertanyaan kedua, Bang, apakah program transportasi terintegrasi dapat dilakukan di kota-kota besar di Indonesia? Silahkan. Begini, semua apakah di, begini, ya hari ini teman-teman sekalian penduduk Indonesia 57% tinggal di perkotaan. Hari ini, diperkirakan di tahun 2045, 70-75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Dan bila semua tinggal di perkotaan, artinya akan ada mobilitas yang sangat tinggi. Selama ini, kota-kota tidak membangun transportasi umum. Di seluruh Indonesia yang serius membangun transportasi umum hanya di ibu kota. Kota-kota lainnya sampingan. Apa yang terjadi? Polusi tinggi, kemacetan tinggi, waktu terbuang percuma, uang terbuang percuma, dan subsidi BBM dihabiskan dalam kemacetan. Itu faktanya. Karena itu yang harus dikerjakan. Untuk mengantisipasi Indonesia ke depan, transportasi umum akan dibangun di kota-kota besar di seluruh Indonesia, termasuk di Banjarmasin. Dan transportasi umum ini mengintegrasikan. Mengintegrasikan apa? Mengintegrasikan rutenya, kemudian tiketnya, lalu manajemennya. Nah ketika ini dikerjakan, kami di Jakarta mengerjakan ini. Di Jakarta itu transportasi umum semula berjalan sendiri-sendiri, diintegrasikan. Rutenya nyambung, lalu tiketnya satu. Sekali pakai kartu, tap, maka kemanapun pergi di Jakarta, biayanya maksimal 10 ribu rupiah. Kemanapun perginya, maksimal 10 ribu rupiah. Jadi kalau dari Jakarta itu ada paling ujung bawah, Jakarta namanya sebutlah Ciganjur. Ciganjur itu paling selatan. Lalu Jakarta Utara itu Priuk. Itu kalau naik ojek, itu bisa ongkosnya sekitar 100 ribu lebih. Tapi kalau pakai angkutan umum, berpindah, maka 10 ribu rupiah dari paling ujung ke paling ujung. Dan bisa berpindah kapan saja, dimana saja. Nah transportasi umum seperti ini yang kita mau bangun, efeknya apa? Rumah tangga pengeluaran untuk transport turun. Sebuah keluarga dengan tiga anak atau dua anak, setiap bulan dia harus menghabiskan uang mengantar anak ke sekolah, menjemput anak dari sekolah, ibu belanja, orang ayah bekerja, kemudian pergi kemanapun juga mengeluarkan uang sendiri. Tapi begitu ada transportasi umum, maka biayanya ditanggung oleh negara sebagian besar. Efeknya negara tidak cari untung, tapi negara beri manfaat. Manfaatnya apa? Polisi turun. Manfaatnya apa? Subsidi BPN turun. Manfaatnya apa? Kesehatan biayanya menurun. Itu manfaat, bukan keuntungan. Negara tidak bekerja mencari keuntungan, negara bekerja untuk memberikan manfaat bagi rakyat. Oke, semakin panas. Saya juga ikut berdiri kalau gitu.